Di episode kali ini kita akan membahas mengenai eksposur Apa itu eksposur? Apa itu segitiga eksposur? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto & Video Di channel ini kita akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video Jadi buat teman-teman yang satu profesi atau mungkin teman-teman yang ingin belajar bareng disini Bisa langsung aja subscribe ke channel ini Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan update-an dari channel ini Episode kali ini kita bakal membahas mengenai basic foto dan video Mengenai apa? Mengenai eksposur Apa itu eksposur? Eksposur adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke media Media disini kalau kamera jaman dulu medianya itu film atau raw film Kalau kamera-kamera jaman sekarang medianya itu sensor kamera Nah eksposur itu juga ada tiga jenis eksposur yang paling benar itu eksposur normal Kayak gini Jadi cahaya yang jatuh ke sensor itu pas Nah kalau juga ada posisi eksposur yang disebut under eksposur Atau eksposurnya itu di bawah normal jadi lebih gelap biasanya Yang ketiganya itu over eksposur Over eksposur itu biasanya cahaya Atau ya cahaya yang masuk ke sensor itu lebih atau lebih banyak Jadi lebih terang biasanya itu disebut over eksposur Nah ada beberapa hal yang mempengaruhi eksposur Yang biasa disebut segitiga eksposur Segitiga eksposur yang pertama adalah aperture Atau diafragma dengan satuan F Apa itu aperture? Aperture adalah besarnya cahaya yang masuk melalui lensa dengan satuan F Jadi misalnya teman-teman bisa dilihat disini ini lensa analog ya Jadi teman-teman bisa dilihat Nah di dalam ini ada yang namanya bukaan diafragma Atau disebut aperture Bisa kita lihat Tuh Kelihatan ya Nah jadi teman-teman disini bisa lihat Jika F di lensa itu kecil Maka bukaan lensa itu akan semakin besar Jadi F1,8 itu malah bukaannya itu semakin besar Bisa teman-teman disini bisa lihat ya Nah tapi kalau misalnya Fnya besar Hitungan Fnya besar malah bukan di lensa itu malah kecil Jadi berbanding terbalik ya Jangan sampai kelupaan Nah ini yang disebut diafragma Banyaknya cahaya yang jatuh ke sensor Diafragma juga bisa menghasilkan efek-efek seperti blur atau bokeh Jadi F di saat F kita menggunakan F kecil Biasanya depth of fill atau titik atau fokusnya itu bakal tipis Atau ruang fokusnya itu bakal tipis di foto atau video kita Jadi bisa teman-teman lihat misalnya kita pakai F1,8 Bakal kayak gini Dan juga dengan F misalnya kita pakai F22 Bakal kelihatan Antara background, foreground, dan objek itu atau subjek itu bakal terasa berbeda Segitiga exposure yang kedua adalah shutter speed Apa itu shutter speed? Shutter speed itu adalah Berapa lamanya cahaya bisa masuk ke sensor Atau bisa masuk ke kamera kita Atau bahasa indonesianya mungkin kecepatan rana Teman-teman bisa dilihat disini Ini saya pakai shutter speed 1 per 4 Satuannya detik ya Bisa teman-teman lihat Satu per 4 dibandingkan dengan misalnya satu per seratus Nah dari hasil tadi teman-teman bisa lihat Jadi lamanya cahaya yang masuk ke kamera ini Diatur dengan shutter speed Jadi kalau misalnya shutter speednya semakin lambat Misalnya satu per 20 atau cahayanya itu semakin lama masuk ke kamera kita Tapi kalau misalnya shutter speed kita lebih cepat Misalnya satu per seribu, satu per lima ratus Cahaya yang masuknya itu akan semakin cepat Jadi cahaya yang masuk itu bakal sedikit Nah efek yang dihasilkan shutter speed itu adalah motion blur Saya kasih contoh disini Dengan shutter speed kecil Atau shutter speed lambat Berbeda dengan misalnya shutter speed cepat kayak gini Bisa teman-teman kelihatan ya efeknya Jadi efek shaking pada objeknya atau subjeknya itu Berpengaruh juga dengan kecepatan shutter speed kita Dan kecepatan si objeknya juga berpengaruh Makanya kita harus menyesuaikan objek atau subjek apa yang kita foto Jadi shutter speed juga berpengaruh ke itu Jadi efeknya bisa motion blur Exposure yang ketiga adalah ISO ISO itu adalah kepekaan atau sensitivitas sensor kamera kita Jadi sensitivitas terhadap cahaya ya Selalu kita ngebahas ini tentang exposure itu tentang masuknya cahaya Banyaknya cahaya yang masuk ke sensor kita Nah ISO adalah kepekaannya atau sensitivitas dari kamera kita sendiri Nah di ISO rendah misalnya ISO 100 Itu sensitivitas kamera kita terhadap cahaya itu akan semakin kepekannya itu semakin kecil Tapi kalau misalnya ISO sekarang kamera-kamera udah bisa sampai 12.800 Atau bisa mungkin ada beberapa yang lebih dari itu Itu sensitivitas terhadap cahayanya itu akan semakin peka Atau semakin sensitivitas kamera kita Jadi cahaya yang diterimanya itu akan semakin banyak Tapi efek yang terjadi misalnya kita menggunakan ISO yang terlalu tinggi Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya noise Jadi bintik-bintik halus di foto kita Ada juga berpengaruh juga ISO Kayak misalnya detail gambar itu biasanya semakin tinggi ISO Detail gambar yang kita hasilkan itu akan semakin berkurang Jadi disini teman-teman harus hati-hati untuk setting ISO-nya juga Jadi gak bisa sembarangan Kita pakai karena pengen terang banget Kita nge-push ISO tinggi Sebenernya gak masalah Yang namanya noise yang ada di kamera itu Atau noise yang dihasilkan kamera pada gambar kita itu Sebenernya gak masalah Asal sesuai dengan konsep kita sebelumnya Nah cukup sekian video kali ini Mengenai exposure Jika teman-teman ada pertanyaan Atau mungkin ada kesalahan tentang penjelasan saya Teman-teman bisa langsung aja ke kolom komentar Atau bisa juga ke Instagram saya Atau ke MyPath saya di Facebook Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Dengan tombol loncengnya Dan juga jangan lupa Share ke teman-teman Biar kita sama-sama belajar disini Terima kasih Namun di Sumor Rockling Wizard Sub indo by broth3rmax